Terima kasih atas sambutan hangatnya di penida ofisial. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyatakan bahwa rencana pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak berkaitan dengan bagi-bagi kekuasaan. Menurutnya hal ini bukan soal bergabung atau tidak bergabung dalam koalisi kekuasaan tetapi lebih penting menekankan pertemuan antara dua tokoh bangsa. Said mengungkapkan hal ini saat berada di Kompleks Parlemen Jakarta pada selasa 10 September 2024. Said Abdullah menjelaskan bahwa pertemuan antara Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto akan membahas visi bangsa ke depan. Ia menegaskan bahwa meskipun PDIP memiliki kesamaan visi dengan Prabowo, bukan berarti partainya harus berada di dalam pemerintahan. Menurut Said, tidak ada yang salah jika PDIP tetap berada di luar pemerintahan. Ia menekankan pentingnya kritik konstruktif yang dapat membantu pemerintah. Visi yang sama tidak harus kami di dalam, tidak haram kami di luar. Kalau kami melakukan kritik konstruktif, bukankah itu dibutuhkan pemerintah? Pemerintah mana yang tidak membutuhkan kritik konstruktif? Ujar Said Said Abdullah juga menyatakan keyakinannya bahwa pertemuan antara Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto akan berlangsung dalam waktu dekat. Kami hakul yakin pertemuan itu akan terjadi antara ketua umum bersama presiden terpilih. Kapan waktunya beliau berdua yang akan menentukan? Tapi insya Allah pasti beliau berdua bertemu, Ujar Said. Ia menegaskan bahwa waktu dan tempat pertemuan tersebut akan ditentukan oleh kedua tokoh tersebut. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Musani mengungkapkan bahwa pertemuan antara Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto akan terjadi sebelum pelantikan presiden pada 20 Oktober 2024. Menurut Musani, rencana pertemuan ini telah muncul sejak Prabowo memenangkan Pilpres 2024. Insya Allah akan terjadi. Mudah-mudahan dalam kurung sebelum pelantikan, kata Musani saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Senin 9 September 2024. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini, sampai jumpa pada waktu berikutnya dan berita selanjutnya. Jangan ragu untuk subscribe dan memberikan komentar. Salam dari penidak official. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.